Halo semua, ketemu lagi di channel youtube Dapur Ibun Virafi Di video kali ini saya mau buat kue naga sari bunga Mau tau cara buatnya? Tonton terus videonya sampai habis dan jangan lupa subscribe Like dan tekan loncengnya juga agar gak ketinggalan video terbaru dari saya Terima kasih Masukkan 200 gram tepung beras ke dalam wadah 80 gram tepung tapioca Setengah sendok teh garam 140 gram gula pasir Lalu aduk sebentar sampai tercampur rata Kemudian tambahkan setengah sendok teh vanila atau bisa diganti dengan 1,4 sendok teh vanili bubuk 800 ml santan Setengah sendok teh pasta pandan Kemudian ini diaduk sampai tercampur rata dan sampai gula pasirnya larut Ini adonannya udah tercampur rata, gula pasirnya udah larut Siapkan wadah bersih dan saringan Lalu saring adonannya Ini adonannya disaring untuk memastikan tidak ada tepung yang bergumpal Ini adonannya udah selesai Kemudian siapkan cetakan Lalu olesi dengan minyak tipis-tipis Olesi semua cetakan Sampai selesai Setelah cetakan selesai dioles Disini saya udah siapkan 7 buah pisang yang udah dipotong seperti ini Saya pakai pisang uli Susun pisang di dalam cetakan Letakkan di bagian tengah seperti ini Lakukan sampai selesai ke semua cetakan Kemudian masukkan cetakan ke dalam kukusan yang udah dipanaskan sebelumnya Susun cetakan di dalam kukusan Kemudian tuangkan adonan yang udah dibuat sebelumnya Jangan lupa adonannya diaduk dulu Adonannya ini dituang jangan sampai penuh Cukup sampai pisangnya tenggelam seperti ini Tuang adonan ke semua cetakan Kemudian ini dikukus selama 5 menit dengan api sedang cenderung kecil Jangan lupa tutup kukusan di alasi dengan kain ya Setelah 5 menit dikukus Ini bagian atasnya udah set Susun lagi pisang di bagian atasnya seperti ini Setelah selesai tuangkan lagi adonannya Jangan lupa adonannya diaduk dulu Tuang adonan sampai cetakannya penuh Lalu ini lanjut dikukus selama 15 menit dengan api sedang cenderung kecil Setelah 15 menit dikukus Ini kuenya udah maten Angkat dan keluarkan dari kukusan Keluarkan kue dari cetakan Atau bisa juga ditunggu dingin dulu Balikkan cetakan seperti ini Hasilnya cantik Keluarkan semua kue dari cetakan Lalu masak kembali sisa adonannya Lakukan hal yang sama seperti yang pertama tadi Ini dia Naga sari bunganya udah jadi Hasilnya cantik banget Bentuk bunga Ngeliatnya bikin selera Warna kuenya bagus Ini cocok untuk cemilan di rumah Atau bisa untuk dijual Untuk isian snack box juga ini cocok sekali ya Kue ini rasanya enak banget Lembut Manis Makannya gak cukup satu Bikin ketagihan Kalian wajib cobain di rumah Jangan lupa share video ini jika bermanfaat ya Terima kasih udah nonton video saya Sampai ketemu di video selanjutnya Selamat menikmati Alors Terima kasih.